Jumpa lagi teman-teman, sudah lama tak update, tak berbagi file, sekarang kita mau update lagi Temanya kali ini adalah kartu siswa atau kartu pelajar Nanti tampilannya seperti ini, teman-teman silahkan yang mau boleh di-download Cara downloadnya ada di durasi ke 3 menit, kita langsung saja pada tutorialnya Oke teman-teman, langkah pertama seperti biasa dibuka dulu CorelDRAW-nya Disini silahkan kita buat saja new control ya, atau bisa menggunakan ctrl N Teman-teman di keyboard anda bisa menggunakan ctrl N Kalau sudah disini diatur dulu, teman-teman bisa menggunakan milimeter Kalau menggunakan milimeter, kita kasih lebarnya yaitu 85 ya, dan untuk tingginya yaitu 55 Barangkali nanti ukurannya bisa disesuaikan kalau mau menggunakan ukuran yang lain Sementara kita buat dulu 8555 yang biasa saya gunakan Tekan ok dulu, oke ini adalah untuk bagian ukurannya Kita sudah punya satu buah kampas Setelah itu teman-teman kita klik dua kali pada rectangle tool ya Oke, ini kita sudah punya untuk rectangle toolnya Setelah itu teman-teman Oke, kita buat satu buah rectangle kembali Teman-teman, dari bagian bawah Disini kita bisa tarik ke bagian atas ya Seperti ini Ditarik dulu, lalu di klik kanan Oke Setelah di klik kanan, teman-teman pada bagian yang bawah disini Bisa dilihat, ini bisa ditarik ya Oke, kita tarik saja disini bisa menggunakan set tool ya Kita klik dulu di bagian bawah lalu bisa kita tarik seperti ini Ini teman-teman masih bisa ditambahkan juga ya Seperti ini Jadi untuk kemiringannya atau barangkali Untuk lengkungannya itu masih bisa ditambahkan ya Seperti satuannya sudah dipilih Hanya disini teman-teman bisa dihilangkan Untuk tanda gemboknya Seperti itu Kalau dihilangkan tanda gemboknya Berarti disini hanya bagian yang kita tambahkan saja Misalkan disini ada bagian sebelah kiri Maka otomatis ketika ditambahkan Itu akan semakin ke pinggir ya Ini nanti bisa diatur oleh teman-teman Kalau sudah yang ini satuannya kita copy saja Menggunakan ctrl C ya Lalu disimpan satuannya di sebelah kanan Disini di ctrl V saja Seperti itu Jadi ukuran di bagian kiri bawah Dan bagian kanan bawah itu sama untuk kelengkungannya Oke, kalau sudah teman-teman silahkan Yang ini kita duplikat dulu Menggunakan ctrl C dan ctrl V ya Seperti itu bisa dilihat Ini sudah menjadi dua Lalu kita mendapatkan file Silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi Setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog Cari tombol download biasanya paling bawah Ketika di klik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive Silahkan di download Dan selamat Anda bisa mendapatkan file Desainnya secara gratis Tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya Kita ditekan alt Dan ditekan shift Lalu di drag ke samping kanan Atau di drag ke samping saja Seperti itu Ini bisa dilihat Oke, seperti itu Ini jadi ada dua Teman-teman setelah itu silahkan Kita bisa menggunakan smart fill Di sini Diisi saja Sementara kita default saja Ini untuk bagian kanan Maksudnya bagian tengah Ini untuk bagian kiri Dan ini untuk yang bagian kanan Bagian terluar teman-teman bisa dibuang saja Seperti itu Kita delete saja Setelah itu kita beri warna Oke Cara memberi warnanya teman-teman bisa dipilih saja Di sini ada beberapa palet warna secara default Tetapi supaya sama dengan thumbnail Di sini warnanya saya sudah disimpan Kodenya bisa di klik di bagian bawah Di sini di klik saja dua kali Terus settingannya kebetulan yang saya gunakan adalah RGB ya Supaya lebih mudah Di sini warnanya sudah RGB Setelah itu dimasukkan pada bagian hexnya Di sini Pagar 0 0 ya 0 F3D66 Sekali lagi Pagar 0 F3D66 Kalau sudah silahkan ditekan OK Hilangkan untuk outline-nya Diklik sebelah kanan di sini Diklik kanan Selanjutnya tinggal di bagian bawahnya ya Di sini selesai saja keduanya Teman-teman seperti itu Lalu di klik kembali pada bagian fill Di sini warnanya kita ganti juga Menjadi warna RGB Dengan hexadecimal Di sini ya Bagar 0091 D7 Sekali lagi Bagar 0091 D7 Oke Ini warna birunya Sudah Kita tinggal seleksi keduanya Lalu di Klik kanan Kita tidak diberikan outline Setelah itu teman-teman Silahkan digunakan Di sini ada ellipse tool ya Ellipse tool Kita drag saja Di sini Jangan lupa menekan control Supaya lingkarannya sempurna Oke Kita Petakan dulu ya Untuk posisinya Oke Di sini Kita simpan Ini bagian sebelah kanan Setelah itu Silahkan di klik lagi Satu kali Dan titik rotasinya Teman-teman di sini Bisa dipindahkan di pojok sebelah kiri Oke Kita geser dulu sedikit Oke Kita duplikat saja Teman-teman Control D Seperti itu Seperti itu Atau Seperti yang tadi ya Control C Control V Atau Bisa di drag Seperti ini Lalu di klik kanan Pada Di akhirnya Setelah itu Silahkan di klik dua kali Di sini Titik rotasinya Sudah Kita perbesar dulu Teman-teman Untuk lingkarannya Seperti itu ya Oke Sekarang Tinggal Rotasinya Seperti yang tadi Saya sampaikan Rotasinya Di sini kita pindahkan dulu Dan kita bisa atur ya Oke Oke Kalau sudah Sekarang Kita copy lagi Bagian lingkarannya Kesebelah kanan Seperti itu Di sini Lingkarannya lebih besar lagi Lalu di klik kanan Oke Sepertinya terlalu Menghabiskan space Untuk tulisan Kita turunkan saja Iya Seperti ini Kalau sudah Kita paskan dulu Sekarang tinggal Kita menggunakan Smart fill Kembali ya Seperti yang Tadi kita lakukan Oke Di sini Smart fillnya Masih sama Jadi Ini yang satu ya Terus Yang ini Diisi juga Dan ini yang paling besar Sisanya Bagian yang luar Teman-teman Bisa dibuang saja Seperti itu Ini tinggal di delete Ini juga sama Setelah itu Bagian yang ini Teman-teman Kita gabung ya Ini jangan Sekarang kita tinggal Isi warnanya Oke Kita ganti dulu Warnanya Yang ini Menggunakan Warna yang tadi ya Untuk Bagian Bawahnya Terus Bagian yang kedua Kita gunakan Warna biru Dan bagian yang ketiga Di sini Kita gunakan Warna biru cerah Seperti yang tadi Untuk Ini Warnanya diganti Menjadi RGB Dan untuk Hexnya Kita Samakan saja Dengan yang di thumbnail Yaitu Pagar 01B3E7 Pagar 01B3E7 Kita tekan Oke Setelah itu Teman-teman Di sini Tinggal di Klik kanan saja Oke Seperti itu Selanjutnya Tinggal Kita buat Untuk bagian belakangnya Ini hanya Backgroundnya saja ya Oke Kita tarik saja Seperti ini Teman-teman Sebentar Sebentar Ini bagian belakangnya Belum dikasih warna putih Iya Kita drag saja Lalu di klik kanan Ini kita setting Untuk bagian belakang Bagian belakang Warna dasarnya Yaitu Warna biru Oke Yang ini Bisa kita Dibuang saja Setelah itu Bagian yang atas Ini teman-teman Kita naikkan ya Sedikit Ini Kita beri Warna biru Ya Biru yang Sudah kita buat Tadi Sedangkan Untuk bagian Pinggirnya Kita kasih Warna putih Ya Oke Karena di sini Melebih dari Prime Teman-teman Ini bisa dihilangkan Dulu Setelah itu Ya Sedikit Tips ya Seperti yang Tadi Kita bisa Menggunakan Smart Peel Atau Kita juga Bisa Menggunakan Intersection Ya Contoh Di sini Saya contohkan Ini dipilih saja Teman-teman Ini kan Yang bagian atas Lalu dipilih Yang bagian tengahnya Lalu ada Intersection Seperti itu Ini tinggal Dibuang saja Ini sudah ada Objek baru Ya Sebentar Kita ulangi Ya Yang ini Sudah Terseleksi Keduanya Lalu Intersection Kita pilih Warna birunya Oke Ini sudah ada Objek barunya Dan bagian yang kedua Juga sama Seperti itu Kalau dua seperti ini Kita pilih dulu Untuk combine Dan pilih yang ini Lalu dipilih Yang kedua tadi Ya Secara bersamaan Seperti itu Sama saja Lalu kita bisa Pilih intersection Otomatis ini Akan menjadi Menambah Satu objek Yang berpotongan Oke Setelah itu Kita buat lagi Disini Menggunakan Badger tool Saja Teman-teman Kita tarik saja Di bawah Disini Diklik Satu kali Setelah itu Kita drag dulu Lalu di bagian bawah Didrag lagi Kita naikkan lagi Ke atas Oke Seperti itu Oke teman-teman Kita rapihkan dulu Yang ini Agak sedikit Menanjak Lalu Kita sedikit Dikerutkan Oke Lalu kita turunkan Iya Kurang lebih Seperti ini Cara membuatnya Dan sekarang Kita gunakan Smart fill Kembali Ya Seperti itu Lalu dipilih Warna Biru Dan yang ini Teman-teman Kita naikkan Sorry Ini Terpilih Pilih yang Garis yang tadi Garis yang Mencetaknya Kita naikkan dulu Ke atas Sedikit Seperti itu Dan kita gunakan Shape tool Pada bagian bawah Kita tarik Oke Seperti itu Atau teman-teman Setelah yang menggunakan Shape tool Kita juga bisa Menggunakan Move tool Ya Disini Atau Pick tool Ya Move tool itu Kalau di ilustrator Disini namanya Pick tool Seperti ini Caranya Bisa disesuaikan Jadi kita akan Memunculkan Bagian yang Di atasnya Seperti itu Gunakan kembali Teman-teman Disini Kita masih Menggunakan Smart fill Ya Tinggal di klik saja Seperti itu Ini kita kasih Warna putih Ini juga sama Smart fill Dan kita kasih Warna putih Bagian luar Seperti biasa Kita bisa Di delete Saja Seperti itu Ini juga Sudah di delete Tinggal kita hilangkan Untuk outline Oke Ini untuk backgroundnya Kita sudah jadi Keduanya Sekarang tinggal Kita masukkan Untuk logonya Ya teman-teman Disini saya sudah Siapkan Untuk Logonya Tutori handa Ini Tinggal kita Saya tarik saja Disini Oke Ini logonya Disimpan Dua posisi Di belakangnya Disini untuk Logo tutori handa Dan di samping kiri Ini untuk Sama ya Ini untuk logo sekolah Nanti teman-teman Bisa diganti saja Sesuai dengan Kebutuhan Bila mana Tidak menggunakan logo Yang universal Sekarang Saya masukkan Untuk datanya Disini Sudah Saya disiapkan Teman-teman Biar Tidak terlalu lama Untuk tutorialnya Seperti itu Untuk fontnya juga Teman-teman Bisa Menyesuaikan Disini tinggal Di Copy paste saja Dulu Dan Sementara Saya Dibrick dulu Kontrol K Kalau dibrick itu Jadi Satu baris Satu baris Yang ini Kita beri Arial saja Dan Yang Atas juga Sama Kita diberi Arial Tetapi Tidak menggunakan Ball Boleh Menggunakan Ball Teman-teman Dengan catatan Tidak melebihi Besar dari Nama SMP Atau Nama sekolahnya Oke Kita Tekan C Seperti itu Lalu Kita Perkecil Sebentar Ini ada yang Terambil Oke Kita Rapihkan Dulu Untuk Tulisannya Yang ini Kita beri Warna putih Iya Ini untuk Kop Di kartu Siswanya Setelah itu Tinggal kita Masukkan Untuk data yang lain Disini ada Mulai dari Nama Tempat tanggal Lahir Nis Dan jenis Kelamin Oke Kita Masukkan Disini Ini Kita Simpan Di bagian Sebelah kiri Seperti itu Setelah itu Disini ada Contoh alamatnya Untuk contoh alamat Ini juga sama Masih bisa Seperti ini Tinggal Dimasukkan Saja Oke Teman-teman Kalau Misalkan Ini Untuk Tulisannya Atau untuk alamatnya Terlalu panjang Itu bisa Diturunkan Ke bawah Saja Ini bisa Menggunakan Sepasi Oke Oke Kita Perkecil dulu Disini bisa makan Untuk Pondnya Disini Ukurannya 87 Kita Paste Iya Seperti itu Kita Paskan dulu Teman-teman Ini untuk Nis Nama Terus Oh ini ya Alamatnya Terlewat Oke Seperti itu Ini tinggal Kita Group dulu Ya Ctrl G Seperti itu Lalu kita rapihkan Selanjutnya Oke Selanjutnya Disini Teman-teman Pada Bagian bawahnya Kita bisa Berikan Bayangan Caranya Sama saja Kita bisa Masuk Menggunakan Tool Drop Shadow Disini Ada Presetnya Kita Boleh Pilih Bisa Lihat Contoh-contohnya Seperti ini Nanti Ini Masih Bisa Diatur Teman-teman Kita Coba Small Glowing Juga Bisa Small Glow Atau Flat Top Right Juga Bisa Kita Pilih Small Dulu Oke Ini Bisa Dilihat Teman-teman Hasilnya Kita Ganti Menjadi Warna Hitam Dan Kita Ganti Disini Untuk Modanya Yaitu Ada Multiply Multiply Ini Jadi Lebih Hitam Dan Disini Untuk Transparensinya Teman-teman Bisa Dikurangi Dan Ini Juga Untuk Daya Sebarnya Atau Untuk Penyebaran Dari Bayangannya Seperti Itu Nanti Bisa Diatur Sekarang Kita Bereskan Dulu Oke Selanjutnya Pada Bagian Bawah Disini Kita Isi Menggunakan Ini Kita Ungroup All Dulu Kita Pilih Disini Dengan Kepala Sekolah Ini Supaya Sama Tinggal Di Duplikat Saja Disini Kita Ganti Disini Kepala Sekolah Boleh Menggunakan Titimangsa Atau Menggunakan Tanggal Tempat Juga Boleh Disini Saya Tidak Menggunakan Tanggal Tempat Nanti Teman-teman Bisa Dilengkap Disaja Silahkan Masukkan Disini Untuk Tempatnya Teman-teman Maaf Maksud saya Untuk Nama Kepala Sekolah Ini Datanya Semuanya Fiktif Teman-teman Jadi Hanya Contoh Saja Seperti Itu Kita Beri Ball Teman-teman Setelah Itu Biasanya Kepala Sekolah Kalau Kebetulan Kepala Sekolah PNS Itu Ada Nip Di bawah Kalau Tidak Bisa Diabaikan Setelah Itu Pada Bagian Bawah Disini Kita Masukkan Untuk Foto Dimensinya Teman-teman Bisa Kasih Untuk 30 Dan Untuk Tinginya Yaitu 40 Seperti Itu Kita Enter Saja Disini Kita Perkecil Walaupun Dimensinya Sama Tapi Ukurannya Lebih Kecil Oke Itu Untuk Bagian Depan Sekarang Untuk Bagian Belakang Teman-teman Ini Tinggal Dipindahkan Saja Untuk Datanya Yang Data Sekolah Teman-teman Juga Bisa Menggunakan Data Dari Aturan Aturan Sekolah Juga Boleh Disini Kita Masukkan Untuk Alamat Websitenya Teman-teman Ini Hanya Contoh Saja Yang Ini Kita Gunakan Untuk Cash Yaitu Low Cash Kalau Website Semuanya Harus Kecil Tanpa Sepasi Ini Hanya Contoh Saja Di Depannya Kita Tambahkan Untuk www.smp Sekolah .sigmulaya.com Seperti Itu Kita Perkecil Dulu Oke Dan Ini Juga Alamat Kita Perkecil Jadi Bagian Bawahnya Dibuat Lebih Mengerucut Seperti Itu Oke Sekarang Tinggal Diseleksi Saja Semua Kita Bisa Sebentar Yang Ini Kita Itu Dulu Kita Group Dulu Untuk Bagian Bawahnya Seperti Itu Kita Group Lalu Semuanya Tekan C Seperti Itu Supaya Ada Di Tengah Setelah Diseleksi Semuanya Silahkan Teman Teman Disini Bisa Dirapihkan Untuk Tulisannya Ini Juga Sama Bisa Sedikit Berbesar Dan Di bawah Disini Biasanya Ada Notip Kartu Disini Berlaku Selama Menjadi Siswa Oke Seperti Itu Tinggal Disimpan Saja Di Sebelah Kiri Bawah Lalu Tekan F Opat Yang Ini Yang Bawah Kita Buang Saja Oke Nanti Teman Teman Tinggal Dilengkapi Untuk Masukkan Fotonya Seperti Itu Nanti Bisa Diulang Ulang Untuk Caranya Tinggal Di Ikuti Saja Dan Dilakukan Seperti Yang Dipresentasikan Oleh Saya Oke Teman Teman Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Mudah Mudah Ada Manfaatnya Silahkan Templatenya Bisa Digunakan Tentu Dibaca Untuk Lisensi Pengguna Terima Kasih Mudah Mudah Bermanfaat Mohon Maaf Bila Ada Langkah Yang Tertinggal Gambar Yang Tertinggal Gambar Yang Tidak Sama Gambar Yang Pembuatannya Kurang Lebih Seperti Ini Terima Kasih Salam Belajar Nesia Channel